Magis Messi kembali terjadi di laga terbaru Paris Saint-Germain yang membuat dunia semakin percaya bahwa Lionel Messi adalah seorang god sepak bola. Paris Saint-Germain meraih kemenangan dramatis 4-3 atas Lille dalam pertandingan pekan ke-24 Liga Perancis P-Park The Princess. Kylian Mbappe dan Neymar membuat PSG unggul terlebih dahulu sebelum Lille membalikan keunggulan setelah mencetak tiga gol melalui Bavode Diakite, Jonathan David, dan Jonathan Bamba. Jelang berakhirnya pertandingan, PSG secara dramatis meraih kemenangan melalui kylian Mbappe dan tendangan bebas Lionel Messi. Berdasarkan laman resmi Lee Kwan, kemenangan ini semakin menguatkan posisi PSG di puncak klasmen sementara dengan reihan 57 poin. Unggul 8 poin dari Marseille di tempat kedua, sedangkan Lille ada di urutan 5 dengan 41 poin. PSG berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-87. Lewat serangan dari sisi kiri, Juan Bernat masuk ke kotak minalti dan memberikan umpan kepada Mbappe yang kemudian melepaskan tembakan mendatar ke sudut kiri bawah gawang yang gagal dihentikan Chevalier. Skor menjadi 3-3. Gol kemenangan PSG dicetak oleh tendangan bebas Lionel Messi di masa injury time dan mengubah skor menjadi 4-3 sebelum pertandingan berakhir. Tendangan bebas begitu cantik meluncur mulus ke gawang lileh. Gol tembakan bebas Messi ini akhirnya kembali terjadi setelah Messi kehilangan ketajamannya saat mengeksekusi tembakan bebas. Berkat Messi, PSG kembali ke jalur kemenangan dan bisa kembali aman di puncak klasmen. Messi terus membuktikan kepantasan dirinya di PSG dan menunjukkan kepada dunia bahwa dirinya belum habis. Messi kini menjelma menjadi mesin gol PSG kembali dan ketajamannya di musim ini memang sangat luar biasa. Jadi, menurut kalian gimana nih dengan freaky gila Lionel Messi, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.